menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai kita lanjutkan materinya hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangannya lebih utamanya itu sebetulnya lebih apa namanya kerusakan akibat ada beberapa penyebab kerusakan ada yang rusak bahan pangan itu terutama untuk komoditas di pertanian itu ya karena kesalahan dalam proses pemanenan ada kesalahan dalam proses pemanenan misalkan kalau kalian biasa ngambil mangga misalkan ini gimana biasanya yang kalian lakukan untuk panen buah mangga dengan cara apa digantol pak digantol terus kalau sudah digantol jatuh jatuh akibat jatuh itu apa yang terjadi benjut gitu loh pak oh benjut kalau sudah benjut selanjutnya gimana mudah busuk mudah busuk kenapa kok kok bisa busuk itu kenapa apa penyebabnya apa penyebabnya ada yang tau mungkin karena terjadi benturan pak oh terjadi benturan kemudian tiba-tiba busuk jadi jadi buahnya terkena mungkin kuman di tanah oh kuman ada kuman-kuman jahat ya di tanah baik nah kita pelajari tuh hari ini apa sih penyebab kerusakan bahan-bangan itu nah yang tadi setelah kita review sedikit terkait dengan kesalahan dalam proses panen kemudian tidak hanya pada saat panen pada saat dikumpulkan ketika sudah dipanen kemudian dikumpulkan gitu ya kalau misalkan masih contoh kasusnya masih mangga ya masih mangga yang gampang karena mangga ini biasanya ada di sekitaran rumah kita pas panen ya manganya banyak ngumpulkannya gimana kalau kalian biasanya cara ngumpulkannya gimana dilempar-lempar kadang dilempar kadang dilempar terus kalaupun dimasukin keranjang biasanya ditumpahkan begitu saja ya iya betul apa yang terjadi ketika ditumpahkan begitu saja terjadi apa saling benturan misalkan juga kalau panen buah naga panen jeruk misalkan kadang petani-petani kita atau pada saat atau kalau istilahnya di Banyuwangi itu ditebas ya diborong gitu ya diborong pemborong itu biasanya kalau panen masukin keranjang semuanya habis itu setelah ditimbang gitu nurunkannya kan berat setelah dipikul kemudian berat dimasuk apa pas nurunin di timbangan itu langsung diturunin gitu aja kan kemudian pada saat dimasukin ke mobil dimasukin ke truk kalau yang biasa tahu panen buah jeruk itu kan apa namanya di disokkan gitu aja ya ditumpahkan gitu aja nah ini resiko benturannya luar biasa jadi dipanen itu sudah kesalahan akibat akibat kesalahan panen tadi sudah mengalami apa namanya sudah mengalami benturan kemudian ketika dikumpulkan juga buah ataupun sayur gitu ya ini resikonya besar untuk mengalami kerusakan nah ada bakteri ada kapang ada kamir ada insekta kemudian dan binatang pengerat ini berkompetisi dengan manusia untuk mengkonsumsi pangan manusia butuh pangan bakteri kapang kamir insek dan juga binatang yang lain binatang pengerat terutama ini juga butuh makan sayangnya apa yang sudah di apa yang dikonsumsi oleh manusia makhluk hidup yang lain juga menginginkan untuk makan apa yang dikonsumsi oleh manusia tersebut jadi ada semacam ada kompetisi dulu lagi kalau di rumahnya ini ada ada binatang mengerat ya misalkan tikus gitu ya ini manusianya berkompetisi yang di rumahnya banyak tikus nih angkat tangan nih siapa nih wah gak ada yang agung dulu Pak ada Pak oh dulu oke nah selanjutnya keseimbangan biokimia senyawa organik yang sangat sensitif yang sangat sensitif dalam bahan pangan ya kemarin kita udah bahas ya komposisi nih komposisi bahan pangan kan salah satunya ada apa senyawa organik ya nah ini mengalami destruksi oleh variabel lingkungan bisa kena panas bisa kena dingin bisa akibat cahaya bisa oksigen kelembapan kekeringan enzim yang ada di dalam bahan pangan tersebut itu semuanya bisa terdokop apa terdestruksi akibat dari variabel lingkungan tadi itu itu gak diapapain maksudnya kena panas kena dingin kena cahaya kemudian ada kelembapan gitu ya enzim yang ada di dalam buah dan sayur itu sendiri itu sudah mengakibatkan destruksi belum lagi nanti ketika ada perlakuan dari manusianya entah itu apa namanya ketika dipanen ya ketika dipanen itu gini nanti ini kalau gak dijelaskan mengenai proses klimakterik sama non-klimakterik agak sedikit susah memang kemarin udah saya jelaskan tentang klimakterik sama non-klimakterik masih ingat gak kalau klimakterik gimana di pertemuan awal di pengantar kalau gak salah kalau klimakterik itu yang langsung masak dari pohonnya kalau non-klimakterik itu yang pemasakannya dipetik dulu baru dimasakkan sendiri terbalik pisang klimakterik atau non-klimakterik pisang klimakterik maka klimakterik atau non-klimakterik klimakterik jadi begini pada saat dipanen dilepas dari tangkainya itu buah itu terutama buah-buah yang klimakterik itu dia terjadi proses apa enzimatis di dalam dirinya sudah kalau yang non-klimakterik sudah selesai jadi ketika dipotong sudah tidak ada proses lagi sehingga kalau misalkan mau panen harus benar-benar yang matang kalau yang non-klimakterik tapi kalau yang klimakterik ini terus nanti akan mengalami proses enzimatis seperti itu sehingga begini buah itu gak diapa-apain itu itu akan mendestruksi dirinya sendiri apalagi nanti dengan adanya perlakuan kan gitu makanya harus diperhatikan juga apa namanya komposisi bahan pangan yang ada di dalam buah dan sayur itu atau bahan pangan yang lainnya juga misalkan kalau kopi seperti apa sih teh seperti apa sih komposisinya karena kalau ngomongkan komoditas pertanian ini kan sangat banyak sekali ada yang komoditas perkebunan kelapa sawit misalkan itu gimana sih penanganannya kan pasti berbeda dengan teh pasti berbeda dengan kopi misalkan berbeda dengan yang green misalkan seperti gandum sorghum kemudian gaba itu akan sedikit-dikit berbeda tetapi intinya begini semua bahan pangan tersebut itu pasti akan mengalami kerusakan akan mengalami kerusakan makanya kemudian penyebab kerusakannya ini yang harus kita ketahui bersama nah ini ada tanda-tanda kerusakan pada bahan pangan yang pertama ini memiliki penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter yang lain yang bisa digunakan kita sebutnya dengan rusak rusak disini artinya bahwa kalau misalkan di luar batasnya di luar batas panca indera kita itu kita sebut dengan rusak misalkan contoh yang normalnya warnanya kuning misalkan oh ini sudah kuning kemerah-merahan artinya apa artinya kita sebut dengan rusak oh yang baunya biasanya seperti ini berubah over untuk flavornya untuk baunya maka itu kita sebut dengan rusak rusakan nah ini apa namanya salah satu indikator bahwa bahan pangan itu mengalami penyimpangan dari keadaan normal contoh ada buah itu memar kemudian juga berlendir atau berbau busuk kalau dia dimasukkan ke dalam kaleng ya biasanya ada apa namanya buah-buah yang dimasukkan ke dalam kaleng ya nah itu kalengnya itu mengembang nah ini salah satu contoh dari penyimpangan konsistensi tekstur dari keadaan normal kemudian pH-nya pH-nya ini menjadi asamnya turun atau pH-nya bisa naik misalkan kemudian terjadi reaksi browning browning ini berarti kecoklatan ya hampir sama dengan oksidasi sebetulnya kalau browning ini kemudian ada kapang kemudian dia menggumpal atau juga mengeras berlubang atau terdapat bekas gigitan ada kepompong ada ulat kemudian kondisinya retak dan lain-lain nah ini salah satu atau variable dari tanda-tanda kerusakan bahan pangan nah apa saja sih jenis-jenis kerusakan bahan pangan jenis-jenis kerusakan bahan pangan itu ada kerusakan mikrobiologis ada kerusakan mekanis ada kerusakan fisik biologi dan kimia sebetulnya begini mekanis sama fisik ini hampir sama kemudian biologis mikrobiologis hampir sama gitu tetapi begini kalau mikrobiologis berarti nanti komponennya yang rusak itu adalah komponen yang kecil kalau biologis berarti sama-sama malu hidup tetapi komponennya lebih besar nah ini ini contoh kerusakan mikrobiologis ya ada mikrobanya ada kapang ada ragi ada bakteri cara kerusakannya dengan cara apa dia karena mikro dia mendegradasi molekul-molekul penyusun bahan pangan contoh gini kalian tahu tape misalkan tape dari singkong tape singkong itu kan sebetulnya kerusakan mikrobiologis itu iya gak iya pak tapi yang awalnya dia itu keras ya dia itu keras singkong itu kemudian didegradasi molekulnya menjadi lunak dan yang awalnya papi karbohidrat dipecah kalau kemarin kita bahas kan kalau karbohidrat itu sebetulnya apa karbohidrat itu sebetulnya apa gu gula karbohidrat itu sebetulnya gula sehingga ketika didegradasi molekulnya melalui proses enzymatis kemudian si pati ini dia berubah menjadi manis karena dia karbohidratnya dipecah sehingga dia menghasilkan rasa manis ini salah satu contoh sebetulnya kalau ngomongkan kerusakan itu kerusakan tetapi itu kerusakan yang menguntungkan kalau ngomongkan tapi nah ini ini kerusakan yang disebabkan oleh faktor mikrobiologis jadi dia mendegradasi makromolekul penyusun bahan pangan itu menjadi fraksi yang lebih kecil kemudian bahannya menjadi lunak nah kalau tadi konteksnya adalah mangga 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 tadi itu yang kalian panen biasanya jatuh kemudian memar itu kerusakan apa sebetulnya disebabkan oleh kerusakan apa kerusakan fisik kerusakan fisik kerusakan fisik atau mekanis kerusakan fisik atau mekanis tadi itu itu adalah awalnya sebetulnya jadi memar itu awal pembuka dari kerusakan kerusakan selanjutnya jadi kalau di awal itu misalkan akibat kesalahan panen akibat kesalahan dalam proses transportasi kesalahan mengumpulkan yang selanjutnya yang merusak adalah faktor dari faktor mikrobiologis jadi yang faktor fisik mekanis itu awalnya yang selanjutnya biasanya diikuti dengan kerusakan mikrobiologis nah kalau kerusakannya bisa pada bahan pangan mentah setengah jadi maupun hasil olahan kalau mikrobiologis yang sudah diolah pun ini bisa dirusak sama yang mikrobiologis ini nah sekarang yang kerusakan mekanis ini contoh buah pisang ya buah pisang yang ini lihat warnanya apa nih coklat warnanya kecoklatan ini ini akibat dari memar kemudian tekanan pada ujung ini nah ini kalau pisang biasanya yang daerah ujung ini yang sering kalau yang sebelah kanan ini ini buah apel ini biasanya akibat tekanan juga gitu sehingga kalau panen di luar kalau di sini kan apel mungkin di malang kalau di luar negeri panennya kan kalau buah apel itu nggak manual pakai mesin pakai apa namanya di ada mesin yang menjapit pohonnya kemudian nanti mesinnya ini menggetarkan pohon kemudian jatuh semua tetapi diminimalisir jatuhnya itu dengan menggunakan kain yang lebar sehingga meminimalisir benturan setelah itu prosesnya dia langsung dimasukkan ke dalam air untuk proses pembersihan sortasi dan grading itu nanti setelah proses panen ini begini untuk kerusakan mekanis itu intinya apa dia disebabkan oleh benturan-benturan mekanisnya antara bahan dengan alat bahan jatuh dari tangan atau kondisi dalam proses pengangkutan seperti yang saya jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya bahwa saya baca di bukunya siapa ya lupa ya itu 4% 4% kerusakan bahan pangan itu disebabkan oleh transportasi sehingga kalau misalkan 1 ton saja itu 40 kilo 40 kilo sudah dipastikan rusak kemudian contoh barang yang diangkut secara buktransportasi ini mengalami pememaran sehingga begini kan apa namanya ada cara menyusun bahan pangan di atas kendaraan ini harus diperhatikan juga ya kadang ketika ditransportasi itu pengangkutan ya dari lahan menuju tempat pemrosesan ke pabrik itu biasanya itu sudah mengalami kerusakan ini jangan dikira bahwa misalkan dari lahan dari on farm kemudian langsung diangkut dibawa ke konsumen tidak biasanya yang buah-buah yang masuk ke dalam toko-toko retail modern itu dia masuk dulu ke pemrosesan melalui proses pencucian kemudian proses sortasi dan proses grading nah ini sudah mengalami kerusakan juga ketika transport menuju ke pemrosesan belum lagi nanti ketika sudah diproses menuju ke konsumen ini kalau tidak diperhatikan dalam proses penataannya ini juga bisa berakibat total pada kerusakan bahan pangan tersebut nah selanjutnya ada kerusakan fisik dan kimia kalau fisik otomatis akibat fisik gini ada istilahnya freezing atau chilling injurious kalau kalian misalkan ini contoh yang paling gampang itu tomat tomat ini masuk klimakterik atau non klimakterik klimakterik ya klimakterik nah biasanya ada yang mencoba untuk menghentikan proses klimakteriknya itu dengan memasukkannya di kulkas ya di mesin pendingin nah tetapi dia tidak memperhatikan batas atau suhu yang diizinkan untuk bisa menghentikan laju respirasi dari buah tomat ini misalkan suhunya terlalu dingin apa yang terjadi maka dia akan terjadi freezing atau chilling injurious setelah didinginkan ya kemudian dibiarkan begitu pada suhu kamar atau suhu normal apa yang terjadi akan terjadi kerusakan pada buah tersebut ya akibat kesalahan penanganan yang selanjutnya yang selanjutnya adalah kerusakan biologis nah kalau kerusakan biologis ini lebih disebabkan oleh makhluk hidup ya makhluk hidup contohnya bisa serangga kemudian ada rodentia hewan pengerat kayak misalkan tikus tadi ya ketika buah itu dimakan oleh lalat buah contohnya apa yang terjadi pada buahnya apa yang terjadi misalkan gini tau gak buah apa ya misalkan guava guava ya jambu jambu itu ketika dilihatnya bagus gitu ya tapi ketika dipecah dalamnya banyak sekali ulatnya itu kenapa kira-kira karena dimakan lalat buah itu pak jadi berlubang oke setelah berlubang ulatnya masuk pak ulatnya dari mana kira-kira kok tiba-tiba muncul ulat disitu dari dari lalat buah itu sendiri pak nah benar dari lalat itu tadi gak kelihatan gak kelihatan pelukaannya gak kelihatan tapi tau-tau busuk gitu aja ya atau buah mangga yang sering yang paling sering kalau gini kita kan jambu ya jambu entah itu jambu kristal entah itu jambu merah ya yang guava itu kemudian apalagi nih biasanya yang tiba-tiba mangga ya itu kalau udah kena lalat buah dalemannya pasti busuk ada lagi kalau di apa di sawah itu ya buah naga itu dimakan apa biasanya tau gak alat kerusakan biologis manusia ini berkompetisi sama apa kalau buah naga biasanya daerah selatan banjangnya selatan sama sama burung juga sama kelelawar kalau kelelawar makan ya ya kelelawar juga makan nah itu kalau hewan pengerat hewan pengerat ya tikus hewan pengerat itu tikus apakah itu makan buah naga juga apa gimana kalau kalau hewan pengeratnya kelaparan juga makan jangan kan buah naga plastik aja dimakan oh iya ya tikus itu pemakan segala sama seperti manusia apa yang gak dimakan sama manusia uang juga dimakan sama manusia nah gini sekarang kita ngomongkan di browning reaksi browning ini kan reaksi enzimatis sebetulnya ya yang menyebabkan warna coklat jadi kalau misalkan gini buah apel yang sudah kalian belah menjadi dua lama-kelamaan buahnya berwarna apa dagingnya coklat kenapa kok bisa coklat terkena oksidasi ya itu disebut dengan proses oksidasi ya perwarnaan yang warna coklat tadi itu disebut dengan proses browning kalau misalkan contoh di pisang juga warnanya berubah menjadi coklat proses enzimatisnya itu disebut dengan browning terus buah apelah banyak ya yang biasanya warnanya menjadi kecoklatan itu karena proses polifenol oksidasinya bereaksi dengan bereaksi dengan oksigen sehingga buah tersebut berubah menjadi coklat nah itu ya benar dia kalau dibiarkan begitu saja ya di udara terbuka tetapi kalau misalkan dia dimasukkan ke dalam apa namanya mesin pendingin beda lagi ya intinya menghentikan apa namanya reaksi dengan oksigen kalau dia kayak misalkan gini besi besinya kan berkarat tuh besi kan Fe ya kan kalau besi itu berkarat kan warnanya apa tuh coklat juga kan iya Pak nah Fe plus O2 menjadi FeO2 itu besi karatan itu jadi seperti itu proses oksidasinya atau disebut dengan proses browning nah ini salah satu indikator bahwa buah itu terjadi kerusakan gitu artinya apa artinya udah tercemar gitu sehingga kalau misalkan ya kita gak tahu ya ketika misalkan apa namanya buah itu dibiarkan begitu saja tanpa ada proses pencucian tanpa ada proses apa namanya penanganan gitu ya atau gini deh kalau kalian jual buah yang sudah browning gitu harganya gimana sih turun karena apa secara kualitas dia sudah turun nah itu selain itu juga ada protein dan juga pH ya yang ini mengalami denaturasi akibat proses kerusakan biologis tadi itu denaturasi itu artinya apa ya kerusakan komponen proteinnya ya gampangannya gitu gak usah dipikir temen-temen lah masalah ini yang penting kalian tahu untuk akribisnis gak usah terlalu dalam sampai pada reaksi biokimianya itu biar orang-orang dari teknologi pengolahan hasil pangan atau teknologi hasil pertanian yang yang ngurusin itu untuk akribisnis intinya kalian memahami nih bahwa kerusakan pada buah itu disebabkan oleh faktor apa saja sih gitu ya kerusakan bahan pangan itu ya dan bagaimana sih caranya nanti penanganannya disitu kalau faktor utama penyebabnya ya ada aktivitas dari bakteri kapang dan kamir tadi kemudian ada aktivitas enzim dalam bahan pangan ya dalam bahan pangan kan udah ada proses enzimatis terutama buah-buah yang klimakterik atau sayuran yang sifatnya klimakterik kemudian juga ini serangga parasitikus itu merupakan faktor biologis tadi ada suhu misalkan suhunya terlalu dingin tadi chilling injuries atau freezing injuries atau juga suhunya pada saat pengeringan terlalu kering misalnya contoh gini kadar air optimum pada gabah itu berapa persen pada ini pada gabah pada padi optimumnya berkisar di posisi 14 kalau misalkan dia di posisi 13 atau 12 apa yang terjadi pada pada gabah tersebut ada pada padi tersebut atau pada berasnya ya pada berasnya apa yang terjadi hancur pada saat proses masuk ke rice milling unit pada saat proses selanjutnya maka apa yang terjadi dia mudah hancur karena terlalu kering kadar airnya tidak dipertahankan di posisi 14 sehingga apa yang terjadi banyak sekali beras menirnya sehingga nanti nilai jualnya apa nilai jualnya rendah inti dari penanganan pasca panen kan kemarin mempertahankan kualitas mempertahankan kualitas mempertahankan mutu supaya nilai jualnya atau value dari bahan pangan tersebut atau produk pertanian tersebut itu masih stabil atau cenderung mengalami kenaikan kalau kemudian mengalami penurunan berarti ada yang salah dalam proses penanganan pasca panennya kadar air tadi kita udah bahas kemudian oksigen yang menyebabkan dia bereaksi oksidasi tadi proses browning kemudian sinar atau cahaya ada beberapa yang terkena sinar itu apa yang terjadi apa yang terjadi pelayuan biasanya ada yang terjadi pelayuan ini kalau sayuran dalam kondisi segar itu kan nilai jualnya masih relatif tinggi dibandingkan dengan yang buah atau sayur yang sudah mengalami kelayuan ini bakteri kapang kamir ini saya pikir tidak terlalu apa ya intinya kalau melihat secara di mikroskop ini karena apa namanya malah hidup yang mikroskopis gitu sehingga ngeceknya harus pakai mikroskop biasanya kalau misalkan ditemukan di mana ya ada di mana-mana sih gitu ya ini tidak ditemukan di jaringan yang hidup ya di daging daging buah ini tidak ada ini pasti di luarnya kalau bentuk bakteri ini saya pikir tidak usah karena kita tidak mempelajari tentang bentuk bakterinya kalau ukurannya ini sangat kecil ya sangat kecil satu per seribu mili mikron satu mikron kemudian ini bisa saja membentuk sepura yang tahan panas ya makanya kalau misalkan mau masak ya terutama untuk yang ini pengolahan ya jadi benar-benar harus dimasak dengan matang jangan sampai nanti tidak matang sehingga bakteri itu masih masih hidup gitu ya kemudian ikut terbawa pada tubuh kita kalau spura bakteri ini lebih tahan dari kamir atau kapang ya ini ukurannya oke mungkin ini hanya ini aja ya hanya apa namanya pengayaan aja sih untuk yang bakteri kapang kamir ini karena kita tidak tidak praktikum juga tentang bakteri kapang kamir yang terjadi nanti kalian akan praktikum mengenai pelukaan pada buah untuk praktikumnya untuk dilakukan pengamatan sampai sini ada yang ditanyakan untuk oh iya silahkan kalau indikasi kerusakan buah biasanya kan dengan warna coklat ya selain warna coklat itu kayak gimana soalnya kan kalau kayak sawo kalau buah sawo kan kita tidak tahu bahwa coklatnya itu apa memang coklat dari soalnya kan memang buahnya sudah coklat selain warna coklatnya itu apa saja selain dari warna tadi kan sudah saya jelaskan ya ada teksturnya teksturnya bisa lunak nah itu salah satu indikator bahwa dia terjadi kerusakan selain dari visual ya ada dari tekstur kemudian ada dari bau baunya lebih menyengat atau berbau tengi lah bahasanya kemudian ada muncul lendir nah itu salah satu indikator bahwa buah tersebut mengalami kerusakan selain dari indikator secara visual tadi itu secara warna terjadinya brownie itu baik bapak terima kasih oke silahkan yang lain ada pertanyaan silahkan pak holik ya silahkan kenapa kalau apel itu dikasih garam yang pernah saya lihat di youtube itu daging apel yang sudah diiris itu enggak mengalami brownie alasannya kenapa penggaraman itu salah satu bentuk pengawetan ya jadi begini pengawetan itu prinsipnya adalah melebihkan misalkan contoh kalau manis dilebihkan manisnya menggunakan pengawetan dengan gula ya jadilah manisan kemudian kalau asin ya dilebihkan garamnya kadar garamnya sehingga terjadi pengasinan dan disitu ketika kandungan garam yang apa namanya tinggi otomatis bakteri kemudian faktor dari mikrobiologis tadi tidak mau untuk mendekat nah proses browning itu kan selain terjadi akibat dari faktor oksidasi juga diakibatkan dari mikrobiologis tadi nah penggaraman itu salah satu teknik pengawetan yang menjadikan bahan pangan dalam hal ini adalah buah itu bisa bertahan lebih lama disitu yang lain ada lagi bapak bapak izin bertanya oke maaf ini tapi agak berbelok dari materi gini pak saya tuh pernah lihat kayak buah itu dijadikan charger untuk pengisian hp itu bagaimana pak kok bisa kayak gitu ceritanya pak kembali ke SMP atau SMA ya yang mungkin ini sebetulnya bukan kapasitas saya untuk menjawab karena memang tidak tidak bidang bukan bidang saya tetapi begini gambarannya kan kalau senyawa kimia itu ya unsurnya itu kan ada yang dia itu pasti ada min sama plus muatan misalkan NaCl Na plus 1 Cl minus 1 dari perbedaan muatan tadi itu ada positif ada negatif ini adalah prinsip dari listrik itu yang menyebabkan kalau ada positif ada negatif otomatis akan ada proses aliran ada proses aliran dari positif ke negatif dan kemudian dari negatif ke positif aliran ini listrik ini tadi yang kemudian bisa dijadikan untuk proses charging pada device kalian misalkan tetapi begini bagaimana dengan yang arus pasti ada tetapi yang membedakan adalah kuat arusnya seberapa kuat arusnya yang dibutuhkan ya berapa ampernya ya di situ itu yang membedakan kalau misalkan semakin kalau dari yang misalkan kuat arusnya kecil tetapi dengan komposisi yang banyak ya misalkan maka kuat arusnya menjadi besar ampernya dan bisa digunakan untuk proses charging di situ ya tapi ini logika sederhana saja sebetulnya bukan kapasitas saya untuk menjawab itu mungkin itu jawaban dari saya terima kasih terima kasih yang lain apakah ada cara khusus buat memanen buah supaya tidak berpengaruh sama pohonnya gitu pak tidak berpengaruh sama pohonnya ya ketika pemanenan contohnya itu rambutan pak yang saya tahu rambutan itu kalau memanen itu harus ditatahkan jadi dijepit tapi masih dihubung-hubung-hubungkan gitu loh pak biar apa itu tidak berpengaruh buat pohonnya pak tidak berpengaruh ya tanya sama pohonnya tidak berpengaruh sama pohonnya ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon atau atau perkembangan pohonnya begitu ya terus nanti pas waktu musim lagi itu jadi kayak tidak berbuah gitu loh pak tidak selebat waktu itu gitu ya begini sebetulnya yang bisa menjawab ini adalah orang-orang dari bidang agronomi mungkin ya tapi begini pada prinsipnya kalau pada buah ya yang buah musiman begitu semuanya bergantung pada perawatan semuanya bergantung pada perawatan pada tanamannya pada tanamannya kalau misalkan untuk kayak padi kan langsung dimatikan gitu ya kalau padi langsung dimatikan kemudian ditanam lagi kan gitu tetapi kalau untuk misalkan kopi rambutan kemudian buah naga gitu ya dan buah-buah yang lain pada komunitas buah biasanya kalau efeknya terhadap pohonnya pokoknya saya kurang begitu paham sih sebetulnya tapi begini contoh kalau di kelapa sawit kalau di kelapa sawit itu ya ada proses pelukaan sih atau di buah-buah yang lain pasti ada pelukaan tetapi dia ada proses healing ada proses penyembuhan dari dari tanaman itu sendiri gitu kalau dampaknya kalau dampaknya begini kalau setahu saya karena saya pernah kerja di kelapa sawit jangan jangan potong buah mentah karena apa namanya tangkei yang kemudian dilukai itu proses penyembuhannya lebih lama ketika buahnya itu masih dalam keadaan mentah gitu kalau keadaan matang kan dia otomatis sudah rilis dan siap untuk siap untuk apa namanya siap untuk diluka gitu ya setahu saya disini disitu tetapi kalau untuk komoditas yang lain saya gak begitu paham atau efek perkembangannya sama ini sama apa namanya sama tumbuhan kalau yang pohonnya sendiri saya pikir lebih bagaimana manusia itu merawatnya kalau kondisi panen ya kita panen buahnya begitu dari saya mohon maaf yang lain ada lagi izin bertanya pak oke untuk tingkat keawetan antara komoditas sayuran dengan buah-buahan itu lebih tahan yang mana pak setelah komoditas itu dipanen ya ini harus harus diberikan contoh ya buahnya misalkan buah apa sayurnya sayur apa gitu kalau sayur sayurannya itu dalam bentuk kacang-kacangan pak sayurnya dalam sayuran dan kacang-kacangan itu dua hal yang berbeda mungkin kacang panjang itu pak kacang panjang pak kacang panjang ya sayur sayur kacang panjang ya iya pak ya dengan dengan buah jeruk pak buah jeruk lebih awet mana iya pak lebih awet jeruk tapi begini mas awet tidak awet itu bagaimana cara kita untuk menanganinya gitu ya bagaimana menanganinya tetapi gini kalau kecenderungan kecenderungan sayur-sayuran ini lebih cepat terusannya dibandingkan dengan buah-buahan sehingga begini kalau kalian lihat di Malang ya biasanya Malang Masurwan Probolinggo gitu ya panen misalkan gini hari ini panen hari ini panen hari ini harus dikemas malam itu transport pagi itu langsung masuk ke pasar jadi untuk komoditas sayur-sayuran itu lebih cepat apa namanya kerusakannya mungkin di situ jawaban dari saya kalau ditanya antara buah dan sayur lebih cenderung mana kerusakannya yang paling cepat itu lebih cepat di sayur terima kasih Pak ada lagi silahkan sudah kalau sudah ada pertanyaan lagi tidak Pak insya Allah kalau tidak ada sekarang ini ada tugas dari saya dibagi menjadi beberapa kelompok jadi kelompoknya ini ini ada berapa kelas 4 kelas ya iya Pak 4 kelas Pak nah gini kelompok 1 nomor absen 1 kelas 1 A eh 1 ini kelas berapa kelas 3 ya 3 A 3 B 3 C 3 D yang nomornya 1 itu berarti kelompok 1 bisa dipahami bisa Pak nah berarti yang kelompok 2 nomor absen 2 terus dan seterusnya ya nah yang yang kelas 3 A sampai berapa terakhirnya sampai 31 Pak 31 3 B berapa 20 27 20 27 ya 27 terus yang 3 C 31 1 ntar saya ini dulu ya saya saya tulis dulu ya yang A ini 31 21 B 27 yang C 31 yang D berapa 27 27 kok B sama D sama ya berarti yang 28 28 28 ini 28 29 29 30 31 30 31 44 nah gini yang kelompok yang 28 berarti kelas A sama C 28 28 28 29 29 paham iya pak terus 30 30 A 30 C 30 E 31 A 31 C nah itu kelompok yang terakhir bisa dipahami bisa pak nah berarti kelompoknya ada berapa ada 27 28 29 ya iya pak ada 29 nah tugasnya adalah kelompoknya udah ngerti ya udah tau ya iya oke tugasnya adalah kalian melihat mengamati mensurvey komoditas pertanian ya komoditas pertanian mulai dari pemanenan sampai pada komoditas tersebut ada di pasar baik itu pasar tradisional maupun pasar modern kalian amati baik itu yang komoditas dari perkebunan kemudian tanaman pangan tanaman hortikultura dan komoditasnya tidak boleh sama berarti ada 29 komoditas yang berbeda kalau sama maka nilainya 0 untuk kelompok yang sama paham 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 Pak waktunya berapa waktunya hanya satu minggu output pengumpulannya apa output pengumpulannya berupa video output pengumpulannya berupa video videonya kalian upload di link youtube kalian terserah mau pakai yang kan ada empat tuh mau salah satu dari kalian kemudian linknya nanti dikirimkan ke email saya emailnya pakai yang holic.tp.gmail.com saya tulis saja kirim di sini ada pertanyaan mengenai tugasnya berarti satu kelompok itu 4 orang ya Pak satu kelompok 4 orang benar tapi untuk yang absen terakhir 31 31 27 sama 27 untuk yang kelompok 29 maka absen 28 29 dari kelas A dan absen 28 29 dari kelas C untuk itu kelompok 28 kelompok 29 nomor absen 30 31 kelompok A dan 30 31 kelompok C apa kelas C jadi 4 orang baik Pak ya durasi videonya 3 menit ya maksimal ya tidak boleh lebih dari 3 menit hanya 3 menit saja tidak tidak boleh dari lebih dari 3 menit tidak boleh 3 menit saja oke baik paham mengenai tugas ada pertanyaan sudah ada gambarannya insya Allah Pak baik gampang ya tugasnya tinggal jalan-jalan saja komoditasnya ingat tidak boleh sama ini ada ribuan komoditas kalau pertanian kalian pilih hanya 29 saja ya nanti kalian berdiskusi tuh gimana caranya supaya tidak sama untuk komoditasnya baik yang kedua begini besok kalau gak salah saya diinformasikan libur ya nah untuk yang konservasi lingkungan gimana nih diganti di hari apa hari ini bisa gak nanti sore seharinya kosong kalau kelas 3 C kalau 3A gimana jam berapa ya jam 15 12-an lah ya kosong pak untuk jam segitu 3A 3B gimana 3B bisa pak bisa 3D bisa pak oke berarti nanti sore ya kita ketemu untuk konservasi lingkungan ya baik pak baik pak terima kasih banyak untuk hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah ilaha ila anta Astagfirullah tetap jaga kesehatan ya tetap semangat untuk belajar dan jangan makan yang kotor-kotor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih